Memuncak, Billy Saputra rindu berat dengan Memes Prameswari, berdansa hingga beri hadiah spesial. Subscribe dan like dan abis itu pantengin terus. Dadah! Billy Saputra dan Memes Prameswari saling menyatakan cinta di sahur segera teran setuju. Billy Saputra dan Memes Prameswari akhirnya bertemu kembali setelah kurang lebih sepakan tak pernah menampakkan kebersamaannya. Baik Billy maupun Memes tak kuasa menyembunyikan kerinduannya di hadapan pemirsa sahur segera teran setuju. Lanjut, hubungan asmara Amanda Manopo dan Billy Saputra dipastikan sudah berakhir. Meski hubungan Amanda Manopo dan Billy Saputra sudah lama kandas, mereka masih kerap menjadi perbincangan. Kisah asmara Amanda Manopo dan Billy Saputra tidak pernah ada habisnya untuk dibahas publik. Alasan Amanda Manopo dan Billy Saputra putus pun tidak diketahui. Sehingga banyak netizen yang berspekulasi soal penyebab kandasnya hubungan mereka. Namun baru-baru ini pemain sinetron ikatan cinta tersebut bekas suara yang seolah membenarkan, membeberkan alasan putus dari Billy Saputra lewat sebuah video. Awalnya Amanda Manopo memberikan pertanyaan oleh kakaknya, Angelika Manopo yang berada di belakangnya. Diputusin atau putusin? Terus alasannya putus apa? Tanya Angelika Manopo dikutip pikiran rakyat tasikmalay.com Dari tayangan Youtube Celebrity Bicara yang diunggah pada Jumat 14 Mei 2021. Mendengar hal tersebut, sontak aja Amanda Manopo kaget mendapatkan pertanyaan tak terduga dari sang kakak. Akhirnya ia buka suara seolah memberikan jawaban atas kabar putusnya dari Billy Saputra. Disebutkan pemeran Andin itu, dirinya diputusin sang mantan dikarenakan sudah tidak lagi memiliki kecocokan. Yang pastinya diputusinlah alasan putusnya ya karena sudah nggak cocok, ucap Amanda Manopo. Lebih lanjut ia menyampaikan jika mereka sudah saling introspeksi sebelumnya, namun pada akhirnya tetap tidak bisa melanjutkan hubungan. Selain sudah tidak bisa memiliki kecocokan, Amanda Manopo menyampaikan alasan lain yaitu ada rasa kekecewaan. Rasa kepercayaan yang ternyata dihianati terus akhirnya mencoba untuk lupain itu semua. Ternyata nggak bisa, jelas Amanda Manopo yang berhati-hati. Amanda Manopo menyatakan hubungannya dengan sang mantan sudah tidak bisa dipaksakan. Ia pun meminta doa kepada netizen agar diberikan pasangan pengganti terbaik dalam hidupnya. Mengagumkan. Ini jenis suci Billy Saputra, Memes Prameswari balas pernyataan mencengangkan. Billy Saputra dan Memes Prameswari kian hari semakin banyak memberi tanda-tanda bahwa hubungan yang mereka jalani bukan pertemanan hingga persahabatan semata. Lanjut. Hubungan Billy Saputra, Memes Prameswari hingga Amanda Manopo masih menjadi topik yang hangat untuk diperbincangkan. Sebelumnya, Billy Saputra mengaku akun Instagramnya telah di-block oleh mantan Amanda Manopo. Namun rupanya di depan Memes Prameswari, Billy Saputra ketahuan memberikan like pada unggahan Amanda Manopo. Katanya di-block, sahut Memes Prameswari di depan Billy Saputra. Billy Saputra pun memberikan pemilaan bahwa dia hanya memberikan like tanpa bermaksud apapun. Kalau nge-like itu kan bukan berarti yang Acung bilang, kata Billy Saputra. Ya lantas menjelaskan bahwa dirinya juga tidak tahu kalau akun Amanda Manopo muncul di beranda Instagramnya. Ya aku gak tahu, tiba-tiba gak ada nama Amanda. Tiba-tiba kok Amanda ada lagi. Di beranda kan memang ada foto Amanda. Aku gak tahu, di beranda kan memang ada foto Amanda. Gue lihat, oh itu kan Instagram Amanda. Oh berarti aku sudah gak di-block. Yaudah, oke aku love-in, sumpah. Ujar Billy Saputra menjelaskan. Diberiktakan sebelumnya usai putus dengan Amanda Manopo. Billy Saputra digadang-gadang tengah dekat dengan penyanyi Memes Prameswari. Bahkan para penggemar pun memberikan dukungan terhadap dua artis ini. Tapi tak sedikit juga yang menganggap bahwa Memes mendekati Billy hanya untuk pansos, panjat, sosial. Memes dengan tegas, tidak peduli dengan pendapat orang lain. Kalau aku sih terserah ya teman-teman semuanya, semua bebas, punya hak berpendapat. Yang penting aku tetap fokus kerja di dunia entertainment dan let it's pungkas Memes Prameswari. Ini alasan kakak kandung Memes Prameswari, Diko Baskoro, minta Billy segera melamar. Pertemuan perdana Billy Saputra dan Memes Prameswari setelah absen sepakan menjadi angin sejuk bagi para penggemarnya. Salah satu yang menjadi serota dalam momen sahur seger dini hari lalu adalah ketika Billy memohon izin kepada Memes untuk menyapa dengan panggilan sayang. Tetapi, hal mengejutkan datang dari kakak kandung Memes, Diko Baskoro. Permohonan izin Billy kepada adiknya dipanggil sayang sepertinya sampai ke telinganya. Pria yang berprofesi sebagai kreator digital itu bahwa memberi kode keras kepada Billy soal sapaan tersebut. Lanjut kedekatan, Billy Saputra dan Memes Prameswari hingga saat ini masih ramai diperbincangkan publik. Pasalnya, Memes Prameswari dan Billy Saputra saat ini seringkali membagikan momen kedekatannya melalui unggahan di berbagai akun media sosial. Melihat kemestri dan kecocokan dari Memes Prameswari dan Billy Saputra semakin erat, kini tak hiran banyak pihak yang mendukung dan memprediksikan bahwa hubungan keduanya akan berakhir dengan pernikahan. Baru-baru ini melalui kanal Youtube Billy Saputra diketahui bahwa Memes Prameswari yang baru saja sembuh rela mengantarkan hampers atau bingkisar lebaran secara langsung ke rumah Billy Saputra. Mulanya Memes Prameswari mengaku bingung harus memberikan hadiah apa kepada Billy untuk menyambut Hari Raya Idul Fitri. Melihat Memes Prameswari yang gugup, Billy Saputra langsung menjawab bahwa dirinya tak meminta atau berharap untuk diberikan apapun oleh Memes. Sebab Billy Saputra sudah merasa senang karena Memes sudah mau datang ke rumahnya. Apa sih ya ampun, aku tuh gak pernah minta sesuatu dari Memes. Kamu niat aja aku udah senang, kamu datang ke rumah aku udah senang. Jawab, Billy Saputra. Memes Prameswari mengaku kaget ternyata lokasi rumah Billy Saputra tidak jauh dari lokasi rumahnya. Ternyata deket sama rumahku, ujar Memes Prameswari. Menyambung operulan kala itu, Billy Saputra kemudian menjelaskan bahwa sebenarnya hari itu dirinya berencana untuk belajar bersama dengan Memes Prameswari di restoran Padang. Namun sayang, keduanya tak mendapatkan lokasi tempat makan sebagaimana yang diinginkan karena penuh. Niatnya tadi itu mau buka bersama, tapi semua restoran tuh penuh. Gak dapat slot kita, ujar Memes Prameswari. Billy mengungkapkan bahwa rencana untuk buka bersama itu sudah direncanakan sejak selasa lalu. Namun keduanya telat untuk membuking restoran Padang yang diinginkan. Sehingga Billy Saputra dan Memes Prameswari berencana untuk menjawab dualkan ulang buka puasa bersama di lain hari. Tutup sahur segar, Billy Saputra dan Memes Prameswari super mesra di backstage. Billy Saputra dan Memes Prameswari memberikan kenangan manis dalam episode terakhir program spesial Ramadan, Sahur Segar Trans Tojo. Lanjut, kabar kedekatan Memes Prameswari dan Billy Saputra akhir-akhir ini menjadi perhatian publik. Terlebih, Memes Prameswari dan Billy Saputra sering dipertemukan dalam acara televisi yang sama. Banyak netizen mendukung hubungan yang terjalin antara Memes Prameswari dan Billy Saputra. Walaupun keduanya belum mengkonfirmasi mengenai hubungan mereka, namun keakirban mereka tak dapat dipungkiri. Billy Saputra sebut ada perbedaan di Ramadan tahun lalu, terlebih dengan adanya kehadiran Memes di tahun ini. Sebelumnya ada perbedaan di tahun ini. Dengan hadirnya Memes, mungkin ada warna baru di Sahur Segar dan merasa senang kalau ada Memes, ujar Billy Saputra. Menurut Billy, Memes memiliki potensi yang luar biasa di bidang entertainment. Memes diketahui mengisi acara Sahur Segar yang tayang di Trans Tojo selama bulan Ramadan. Memes punya potensi, dia bisa nyanyi di Sahur Segar, seru-seruan, bisa seru-seruan. Ya saya senanglah adanya Memes, kata Billy Saputra. Billy pun mengatakan bahwa Memes membuat hari-harinya senang, tak hanya sebatas di acara televisi. Di hari-hari yang saya senanglah, Memes kan orangnya baik, tuturnya. Usai ibunda deklarasi Bilmes menuju halal, Billy Saputra dan Memes Prameswari mesra di mal. Billy Saputra dan Memes Prameswari kini tak segan lagi menaburkan asmara kepada publik. Kata ada giyum lama. Di mana ada gula, di situ ada semut. Begitu kira-kira cara kita menyambut kedekatan Billy dan Memes. Lanjut. Kini sedang menjadi syaratan publik, lantaran keduanya sedang seling dekat. Mereka juga kerap muncul di kala satu acara stasiun televisi swasta. Di tengah kedekatan dan kesibukan keduanya instan itu, Memes Prameswari sempat jatuh sakit hingga dirawat di rumah sakit beberapa hari yang lalu. Melihat situasi saat ini, tidak ada yang lain yang diizinkan menjunguk Memes. Namun begitu, Billy Saputra masih bisa menunjukkan perhatiannya kepada wanita yang sedang dekat dengannya itu. Ia meluangkan waktunya untuk membawakan makanan ke rumah sakit. Ungkapan antusias dan kebahagiaan dicurahkan oleh Memes kepada salah satu sahabatnya, Ashraf, yang biasa disapa atap melalui sebuah voice note. Awalnya Memes bercerita soal dirinya sempat dirawat di rumah sakit. Atap, tahu nggak? Mau cerita dong? Jadi pas saya kemarin sakit itu ya, kan nggak boleh dijunguk. Cuma boleh sester sama dokter yang datang. Mencari Memes Prameswari, Seperti bisa dilihat melalui kanal Youtube, salah satu stasiun televisi swasta. Belum lama ini, Memes lantas memuji Billy Saputra yang sudah meluangkan waktu untuk memberikan makanan kepada Memes melalui lobi rumah sakit. Tapi Kak Billy banget sih, sumpah dia kirim makanan gitu ke lobi. Kan nggak boleh ditaruh di atas kan? Memes melanjutkan. Mendengar Memes berkata seperti itu, Billy yang mendengar ungkapkan hati Memes, seolah tak mau sisi romantisnya terekspos publik. Ia pun melontarkan reaksi seadanya. Kan biasa ngasih orang sakit makanan, emang kenapa? Jelatuk Willy Saputra. Jelatuk Willy Saputra.